Halo viewers, jadi di video kali ini saya bakal unboxing ya teman-teman ya Seperti biasa kita bakal buka dulu kotaknya ya Kita bakal buka bungkusannya dulu juga Jadi paket kali ini dari Skynand Coffee ya teman-teman ya Mungkin teman-teman tidak akan asing dengan roastery ini Nah, ini dia Oke, ada cacat sedikit mungkin tertiba Nah, ini adalah Skynand Coffee Roastery Nah, disini ada nomor HP-nya dan juga Instagram ya teman-teman ya Nah, kita akan buka aja Nah Oke, disini ada tulisan Dear Coffee People, thank you for choosing Skynand Coffee and Roastery We are honored to be chosen by you We hope you have a good time with our coffee Disini ada card gitu Nah, tapi ini keren sih Ini bisa di, apa? Mereka itu tulis secara detail gitu Jadi bener-bener tahu, penerima ini siapa Jadi bukan sepeda dipaket abis itu dimasukin kartu gitu Nah, disini ada Oh Disini ada kayak ceritanya gitu The story Skynand Coffee Company Oh, ini ditemukan waktu, apa? Dari 2017 ya teman-teman ya Nah, ini ada alamat coffee shop-nya Lukasinya di Taman Tekno BSD Hmm, teman-teman boleh mampir nih Langsung ngobrol aja sama baristanya Oke Nah, disini ada 4 varian ya teman-teman ya Kita keluarkan aja Oke, entah ini gimana agak keras gitu Aduh Aduh Kita mulai dari ini Ini adalah dari Etopia Burtukan Ambella Wamena Dan ini ada testing notes-nya Lime, stone fruit, passion fruit Strawberry, jasmine, and cherry Nah, disini ada Columbia Atau 5 Notes-nya juga menarik ya teman-teman ya Brown sugar, orange, jasmine, with juicy body Clean after taste Nah, disini juga ada keterangannya kayak tadi Ini dari Columbia Oke, ini unik sih Ini dua udah copy, bukan copy Indonesia ya ini ya Satu dari Columbia, satu dari Etopia Ini dari Kenya Oke Kayaknya ini copy-copy luar semua sih ya teman-teman ya Dan ini juga unik Black, plum, blackberry, nuts, dark, chocolate Oke, dan ini Costa Rica Honey, lime, rum Wah, keren sih Iya, ini kayaknya copy-copy luar semua sih Dan copy-copy juga unik-unik semua Dan prosesnya kayaknya natural semua ya Oh enggak Ini ada fully washed Ini natural Ini washed Oke Nah, mungkin kita bakal cobain aja ya teman-teman ya Oke, mungkin kita bakal cobain aja semuanya Kita bakal cupping-cupping Atau broke aja ya teman-teman ya Oke Stay tuned Nah, jadi kita dari Yang satu ini dulu Kita bakal timbang yang ini Yang dari etopia Kita ambil 8 gram ya teman-teman ya Oke, teman-teman bisa lihat disini beans-nya Aromanya sih menarik sekali ya teman-teman ya Ini mungkin light ke medium rose Ini prosesnya ini natural Jadi mungkin agak tidak homogen ya Oke 8 gram-an ya tentunya kita bakal timbang lagi yang lain yang K-nya oke disini ada dry beans gitu mungkin kita bakal buang aja nah ini juga ini sebenernya full wash fully wash cuma disini agak ada beberapa beans yang kurang menarik juga bisa dikatakan beans yang tidak tersortir ya jadi sengaja saya sisakan mungkin 1 gram 2 gram gitu karena nanti di grind dia akan bakal sedikit nyangkut nah sekarang kita timbang yang ini nah ini natural juga natural nah tapi ini cenderung bersih ya teman-teman ya aroma nya juga menarik oke 8 gram-2 gram nah yang terakhir Columbia ini wash prosesnya wash nah sama juga sih kurang homogen oke jadi pertama kita kasih airnya dulu kita bakal pakai 150 air yang kostar oke ini ada yang etopia dan ini ada yang kolumbia oke teman-teman jadi ini semua sudah saya resting dulu nah jadi sekarang waktunya sudah 5 menitan tadi sebenarnya saya mau target di 7 menit cuman tadi kan sudah 2 menitan jadi saya matikan tadi timbangannya oke jadi sekarang saya akan break up dulu ini ya permukanya saya akan bersihkan dulu jadi yang pas-pasnya jadi ini kita tubuh-tuburk ala kafe ini aja ya teman-teman saya mau mencari notes yang ada di kopi ini yang terenak itu yang mana sebenarnya ya maksudnya itu ya yang maksudnya paling cocok dengan lidah saya teman-teman ya karena yang namanya enak apa enggak itu relatif selera jadi mungkin di saya enggak enak di teman-teman bisa enak oke jadi kita bakal coba dari ini dulu keynya hmm gilir ya aromanya sih spicy banget ya oke kita coba ini oke jadi disini yang saya rasakan dia lebih ke spices seperti rempah gitu dan untuk aroma sweetnya juga dapet jadi rasanya itu seperti apa ya buah-buahan apel-apelan gitu teman-teman ya nah tapi untuk notesnya mungkin kita bakal lihat sebenarnya ke arah mana nah mungkin ya ini yang dimaksud dengan buah plum mungkin ya teman-teman ya karena dia juga manisnya enggak terlalu gimana enggak terlalu kuat gitu enggak terlalu strong dan untuk rasa asamnya juga balance banget nah untuk aromanya mungkin spicesnya disini sih sebenarnya enggak ada cuman yang saya rasakan itu aroma spicesnya kuat banget nah selanjutnya kita bakal coba yang costa nah jadi ini aromanya fruity ya tentunya hmm fruity banget dan ada bobo wine gitu aroma-aroma wine mungkin kita bakal cicip aja ya bener rasanya agak ke wine gitu aftertaste nya clean nah untuk rasa fruity nya itu aroma lemon grass gitu jadi seperti daun lemon oke mungkin kita bakal lihat oke jadi ada sedikit benar dan tidaknya disini ada sweet dari honey dan lime ini kayaknya lebih ke jeruk nipis ya cuman ya 11-12 lah nah mungkin yang wine ini yang saya maksud nih yang ke rum ini ke rum arom-arom dan rasanya juga nah sekarang kita bakal cobain yang etopia oke nah karena ini bukan gelas jadi saya mungkin bakal pake sendok oke oke mouthfeel yang saya dapet nih rasa yang dari mulut saya pertama kali ini beri-beri yang ini kayaknya stroberi nih gokil sih gila kopinya topinya memang enggak pernah bohong ya tentunya waduh kopi ini bener-bener fruity sih gila jadi kopi ini bener-bener aduh enak banget dari antara dua ini yang ini yang bikin saya bersuara ini Oke kita bakal cobain yang Columbia semoga ini tidak mengecewakan oke untuk aromanya ini lebih ke aroma apa ya aroma gurih gitu dan juga dia lebih ke bau kayaknya gula yang terkaramellis gitu ya mungkin brown sugar oke oke tapi jujur aja yang ini saya agak sulit mendapatkan notenya yang saya dapatkan bukan cuma aroma dan aftertaste nya bener-bener clean bodynya low banget jadi clean aftertaste oke jadi kesimpulan dari video ini dari empat varian kopi ini yang lebih sih ini sih oke semoga di skyline coffee ada saya bakal beli rosebeetnya lagi yang etopia ini keren ini disini memang tertulis strawberry ada strawberry jasmin stone fruit lime jadi lebih kebobohan gitu sih ya oke mungkin sekian dari video saya jadi ini rupanya kebukan kopi Indonesia tentunya ada dari Kenya dari Costa Ethiopia Columbia saya baru tahu di deskripsi kayaknya enggak ada ditulis enggak tahu ada apa enggak cuma saya lihat ada homebrewer package ini ya jadi ini menarik saya gitu jadi saya sebagai homebrewer juga tertarik oke jadi video ini sampai disini aja semoga bermanfaat ya untuk temen-temen thank you for watching see you on the next video thank you selamat menikmati